Intro Satuan Intelkam Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 8 kg narkoba jenis sabu asal Malaysia. Sabu 8 kg ini ditemukan dari barang-barang bawaan 43 tenaga kerja ilegal yang hendak pulang ke Indonesia. Guna menghindari endusan polisi, para TKI ilegal ini sengaja pulang melalui pelabuhan kecil di perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penemuan sabu ini bermula saat adanya informasi ke pulangan 43 TKI ilegal. Polisi kerap curiga dengan barang bawaan TKI yang baru pulang dari Malaysia. Dugaan itu benar saat polisi berhasil menemukan sabu di tas salah seorang dari ke-43 TKI ini yang berinisial MR asal Aceh. Kepada petugas, pelaku mengaku barang haram tersebut dititipkan dari seorang di Malaysia bernama Cekmat dengan upah 50 juta rupiah jika tersangka berhasil menyerahkan barang tersebut. Atas perbuatannya, kini tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup. Baik badan maupun barang yang dibawa sudah juga didata. Dari 43 tersebut, salah satu diantaranya dari barang yang dibawa kita temukan barang yang diduga sabu, yaitu ada 8 hukus dan sudah kita lakukan tes awal, tadi malam dengan tes kit yang ada itu positif. Karena memang yang bersangkutan tidak kenal dengan nanti yang akan menerima barang, ini sementara kita juga diserurkan ke medan sekitar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Abdul Rashid Tribrata TV, Salam Tribrata.